Begini, Ketum PPP Inisiasi Gerakan Sarung Jokowi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Romahur Muziei menjadi inisiator deklarasi relawan sarung Jokowi, sahabat Romahur Muziei pendukung Jokowi Gerakan tersebut dideklarasikan pada Minggu, 19 Agustus 2018, di Gedung Juang, Jakarta Pusat, diikuti oleh 300 santri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Banten Romi, sapaan akrabnya, mengatakan, sarung Jokowi merupakan gerakan masa pendukung Jokowi Dodo Maruf Amin yang nantinya akan dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia, khususnya di kalangan pondok pesantren Dibentuk Kaposwil, Kaposda, Kapostern dari 14.000 pesantren yang kurang lebih ada seribu santrinya Jadi ada 14 juta orang, kata Romi di Gedung Juang, Jakarta Pusat Menurut Romi, dirinya menjadi inisiator sarung Jokowi lantaran melihat sejumlah alasan untuk masyarakat mendukung Jokowi menjadi presiden dua periode Gerakan sarung Jokowi diilami oleh keprihatinan karena masih disebarkannya ujaran kebencian berbasis hoaks, di mana bahwa dibuat narasi kalau pilihan Jokowi pada Maruf Amin ini justru merendahkan ulama, tutur Romi Ini tentu adalah narasi yang kebablasan, sambungnya Romi berharap, dengan adanya gerakan sarung Jokowi, narasi yang menjatuhkan ulama tidak lagi digunakan Ia menilai, masyarakat saat ini juga sudah paham pasangan capres-cawapres mana yang menghargai ulama Kita berharap, Kaposwil, Kaposda, dan Kapostern ini akan memberikan suara 14 juta kepada Jokowi Maruf Amin di kontestasi yang akan datang Ini baru dari relawan yang kita galang, ujarnya Terima kasih